Kegiatan Expo Perguruan Tinggi ini akan acara tahunan yang diadakan SMA Kosayut. Tahun ini menjadi Expo yang ke-26. Nah, di sini kami mengundang dan sudah ada hampir 80 stand untuk memberikan informasi tentang pendidikan tinggi. Jadi ada sekitar, ada 79 Biro Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, baik dalam maupun luar negeri yang siap memberikan informasi kepada pengunjung, dari siswa, juga dari siswa sekolah lain untuk informasi tentang Perguruan Tinggi. Untuk tahun ini ada peningkatan, puji Tuhan, bisa hampir 80, dan itu lebih banyak daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi. Kalau dari area, Bu, ini bisa jelaskan dari mana sampai dari mana? Oke, baik. Jadi kegiatan Expo ini ada dua mata acara. Yang pertama presentasi, di mana nanti Perguruan Tingginya akan presentasi ke kelas. Jadi akan menggunakan areal kelas di sekolah. Lalu yang kedua acaranya adalah pameran. Nah, acara pameran ini mereka akan keliling di areal GSG, baik lantai dasar maupun lantai tengah. Nah, diisi oleh stansan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Harapannya apa sih dengan perasaan tersebut Perguruan Tinggi dan Ke-26? Harapan kami semoga anak-anak dengan acara ini bisa terbantu untuk menentukan masa depannya bagaimana. Mereka sudah mulai mempersiapkan dari sekarang. Kelas 10 mereka akan tahu nanti saya akan mau kemana, persiapannya bagaimana, ya siswanya kira-kira saya bisa kejar yang apa. Kelas 11 pun juga, kelas 12-nya sudah menentukan. Akhirnya saya mendapatkan jawaban, saya nanti setelah lulus akan kemana. Dan semoga tidak hanya dari siswa dalam sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang luar, bagi masyarakat umum, dari sekolah-sekolah yang di luar sana. Karena kami dapat kabar, ada beberapa sekolah yang mengkonfirmasi, mereka akan terlibat juga, akan hadir. Nah, semoga bisa menjadi manfaat dan berkat untuk sekitar juga. Iya, betul. Jadi, mereka sendiri ada jam BK untuk mengetahui saya, kira-kira potensinya di mana, arahnya ke mana. Nah, di sini mereka akan mengeksplor lebih luas dan sudah bisa tanya ke langsung pihak universitasnya. Jadi, jurusannya mereka sudah bisa tahu, terus habis itu biasiswa bagaimana, biayanya juga bisa langsung lebih detail ditanyakan. Gitu, Pak. Kalau saya langsung ambil gambaran umumnya ya, masih lebih banyak di perguruan tinggi yang dalam negeri. Tapi untuk perguruan tinggi luar negeri itu, lumayanlah mungkin 30 persennya. Jadi, ada yang ke Singapura, Malaysia, Australia, ke China, ke Taiwan, seperti itu. Kanada juga ada. Kalau minatnya anak-anak sendiri, masih tiga ini, kedokteran, dunia kesehatan, IT, dan ke bisnis. Nah, tiga ini masih top tiga tahun terakhir, masih seperti itu. Kalau acara ini selalu dibuka untuk umum, selalu dibuka untuk umum, bedanya untuk presentasi hanya untuk siswa kos hayu sendiri. Tapi untuk kameran kami selalu buka untuk umum. Itu berapa ratus ya? Kalau anak-anak kami sendiri, seribu dua ratusan. Ditambah tamu luar, ya lebih lah dari dua ratus, tiga ratus lebih. Yang hadir. Kami tidak menarik biaya apapun, maka dari itu, semoga kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin bagi masyarakat sekitar. Kalau yang dari siswa kos hayu, dari siswa kos hayu dilibatkan? Dari siswa kos hayu dilibatkan. Mulai kelas 10 sampai kelas 12. Kenapa kelas 10 sudah? Karena anak-anak sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu, mereka sejak kelas 10 sudah menentukan, saya akan memilih mapel apa, mapel pilihan apa di kelas 11. Nah, kalau misalnya nanti mereka baru dapat informasi di kelas 12, pasti sudah terlambat. Dan kelas 12 itu kan waktunya penentuan. Jadi tahapannya kelas 10 mereka eksplor, mereka mencari informasi sebanyak-banyaknya. kelas 11 mereka mulai memilih dan memilah, kelas 12-nya mereka menentukan. Betul sekali.